Pemirsa ada ratusan sarang walet di Kabupaten Moro Jambi yang saat ini diduga belum melengkapi surat-surat izin seperti IMB atau yang saat ini dinamakan PBG. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman segera menyurati pelaku usaha sarang walet untuk melakukan penyelesaian izin baik IMB ataupun izin operasional lainnya. Luasnya wilayah Kabupaten Moro Jambi tentu banyak potensi yang bisa dikali untuk menjadi PAD Moro Jambi. Baik pelaku usaha, perkebunan, tambang, dan usaha sarang walet. Tentu usaha semacam itu perlu kelengkapan surat izin dalam membangun usaha. Penyataannya pada usaha sarang walet, usaha terus berjalan namun tidak diiringi dengan kelengkapan surat izin IMB atau nama lain PBG. Hal inilah yang sedang dilakukan oleh Dinas Perkim untuk cek ke lokasi usaha burung walet yang sedang banyak di Moro Jambi. Kepala Dinas Perkim Moro Jambi Firman Syah mengatakan, di wilayah Kabupaten Moro Jambi terdapat ada 600 bahkan 700 usaha sarang walet yang saat ini disinyalir belum memiliki izin IMB. Yang seyokianya harus membuat izin terlebih dahulu baru mendirikan usaha. Namun meski demikian, petugasnya akan melakukan cek dan penataan kembali. Jika banyak yang belum memiliki IMB, pihaknya akan membantu dalam kepengurusan karena sifatnya melakukan pembinaan. Karena jika dipajak, semua berjalan, maka PAD Moro Jambi akan meningkat. Pembangunan Moro Jambi akan lebih meningkat. Di Kabupaten Moro Jambi memang ada sekitar lebih kurang 600-700 lokasi sarang walet. Dan sampai hari ini pun kita belum pernah melihat apakah sarang walet ini memiliki IMB terdahulu ataupun saat ini namanya BIDI. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perkim sudah melakukan surpi ke seluruh yang namanya industri, pemukiman dan perumahan, kita untuk melakukan penertiban IMB yang namanya dulu sekarang PBQ. Jadi, pemberian perizinan bangunan dan gedung ini memang harus kita tertibkan, kita menargetkan paling tidak 5 November itu semuanya sudah terselesaikan sekitar 50%. Dan apabila memang bersesuai dengan indikasi, Banyak beberapa sarang walet, industri yang belum memiliki PBQ atau IMB itu berarti ada beberapa macam loss pajak atau penerimaan daerah. Dan ini akan kita kenjot supaya pendapatan asli daerah ini bisa meningkat. Firman berharap kepada pelaku usaha sarang walet Timor Jambi untuk bersama-sama melengkapi IMB atau PBQ dan izin produksi. pihaknya akan membantu dalam kepengurusan sesuai aturan.